Assalamualaikum Hai semua selamat datang di channel Momika Kitchen Di video kali ini Momika mau buat Pempe ayam Nah ini bisa banget ya untuk ide jualan teman-teman Rasanya juga enak banget Buat teman-teman yang Mau tau apa aja resepnya dan gimana Cara Momika bikinnya simak videonya Sampai habis sebelumnya jangan lupa untuk Like, share dan subscribe buat yang belum subscribe Dan bunyikan juga tombol lonceng Notifikasinya supaya gak ketinggalan Video terbaru dari Momika Terima kasih Langkah pertama Kita chopper dulu 500 gram Daging ayam filet dan ini saya Tambahkan sedikit kulit ayamnya ya Kemudian Tambahkan 4 siung bawang putih Dan 150 ml air dingin Chopper hingga halus Nah ini dagingnya udah halus ya Sekarang ini kita sisihkan dulu Selanjutnya Masukkan 350 ml air ke dalam wajan Lalu tambahkan dengan 2 sendok makan garam Dan 1 sendok makan kaldu bubuk Dan 1 sendok makan kaldu bubuk Saya pakai kaldu rasa ayam Aduk rata Lalu ini dimasak hingga mendidih ya Kalau sudah mendidih Kecilkan api kompornya Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu Protein sedang Lalu ini diaduk Hingga tercampur rata Seperti ini cukup ya Kemudian kita tuang Daging ayam yang sudah dihaluskan Aduk-aduk Hingga tercampur rata Kalau sudah lanjut Masukkan 500 gram tepung tapioca Disini saya tambahkan tepung tapioca Secara bertahap ya Sedikit demi sedikit Supaya lebih mudah saat mengaduknya Ini saya ganti menguleninya Dengan menggunakan tangan Pastikan tangan kita sudah bersih ya Atau sudah cuci tangan Uleni hingga tercampur rata ya Nah ini sudah tercampur rata Adonannya seperti ini Adonannya tidak keras Dan tidak lembek ya Ini saya bagi dua adonannya Satu untuk dibuat lenjeran Ambil adonan secukupnya Lalu kita bentuk Dibulat-bulatkan terlebih dahulu Lalu dipipihkan seperti ini Dan ditekan ke dua ujungnya seperti ini ya Nah kurang lebih caranya seperti itu Kita lakukan aja hingga selesai Supaya hasilnya sama Adonannya bisa ditimbang terlebih dahulu ya teman-teman Sambil dibentuk ini kita rebus ya Airnya sudah saya didihkan Tambahkan sedikit minyak goreng Supaya tidak lengket Tapi ini opsional Lalu masukkan adonan yang sudah dibentuk Ke dalam air mendidih Nah ini sudah mengapung Kalau sudah matang Kita angkat dan tiriskan Lanjut saya mau buat yang versi adaannya ya Atau isian telur Nah ini saya tambahkan terigu ya Supaya tidak terlalu lengket tangannya Lalu ini dibulat-bulatkan adonannya Kemudian kita bentuk lubang Ditekan dengan jari seperti ini Lalu ini saya isi dengan telur yang sudah dikocok lepas ya Kita tutup rapat Usahakan jangan sampai telurnya ini bocor Kurang lebih caranya seperti ini ya teman-teman Kita lakukan hingga selesai Atau hingga adonannya habis Terima kasih telah menonton Kemudian rebus ke dalam air yang sudah mendidih ya Hingga matang Nah kalau sudah matang Ini kita angkat dan tiriskan Nah ini pempek ayamnya sudah dibentuk Dan sudah direbus semua ya Ini kita sisihkan dulu Untuk kuah cukoknya 6 siung bawang putih ukuran kecil 15 buah cabai rawit Dan 10 buah cabai merah keriting Masukkan bumbu halus ke dalam chopper Lalu tambahkan 200 ml air atau secukupnya Lanjut ini kita haluskan Sampai bumbunya benar-benar halus ya Nah ini bumbunya sudah halus Sekarang kita masukkan 250 gram gula merah Ke dalam panci saya pakai yang aren Lalu kita tuang bumbu yang sudah dihaluskannya Tambahkan asam jawa secukupnya ya Saya pakai 2 bungkus asam jawa Lalu tambahkan 1000 ml air atau 1 liter air Ini sisa bumbu yang di chopper ya Sayang kalau dibuang Lalu ini kita aduk rata Dan ini kita masak hingga mendidih ya Lalu tambahkan garam secukupnya Gula pasir secukupnya Lalu tambahkan cuka juga secukupnya Aduk rata Kemudian koreksi rasa Kalau rasanya sudah oke dan ini sudah matang Matikan api kompornya Kemudian ini disaring Kalau untuk dijual Kuah cukonya kita bungkus aja Dengan plastik ya Kalau mau ditambahkan mentimun juga boleh Kita tunggu dingin aja dulu Nah ini pempek-pempeknya saya tata Di mica seperti ini ya Ukurannya disesuaikan aja Sekarang ini saya goreng pempeknya Saya goreng secukupnya aja Goreng hingga matang kecoklatan Gunakan aja api sedang cenderung kecil ya Supaya nggak cepat gosong Nah kalau sudah matang Ini kita angkat dan tiriskan Nah ini udah saya potong-potong Dan saya tambahkan mentimun juga Kita siram dengan kuah cukur yang tadi dibuat Hmm nyami banget ya Sekarang mari kita coba Bismillah Hmm ini rasanya enak banget Pempeknya lembut, gurih Berasa banget ayamnya Kuahnya juga enak banget Teman-teman selamat mencoba ya Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!